Johnson & Johnson sepakat untuk membayar 8,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 133 triliun rupiah di mana hal ini terkait tuntutan hukum terhadap produk bedak bayi miliknya. Keputusan Johnson & Johnson untuk membayar 8,9 miliar dolar Amerika atas tuntutan hukum terhadap produk bedaknya yang lebih besar dari tawaran awal Johnson & Johnson yang sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat atau 29,8 triliun rupiah. Sebagaimana diketahui, Johnson & Johnson digugat puluhan ribu konsumen karena produk bedak bayi milik perusahaan disebut menyebabkan kanker. Ada pemerjanjian mengikuti pengadilan banding pada bulan Januari yang membatalkan manuver kebangkrutan kontroversial Johnson & Johnson. Perusahaan tersebut berusaha untuk melepaskan tanggung jawab dengan memindahkan bisnis bedaknya ke anak perusahaan yang kemudian mengajukan perlindungan kebangkrutan. Anak perusahaan Johnson & Johnson, yakni LTE Management, mengajukan perlindungan kebangkrutan pada selasa pekan lalu untuk kedua kalinya. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan rencana reorganisasi yang diusulkan kepada hakim paling cepat pada 14 Mei. Sebelumnya, Johnson & Johnson menegaskan bahwa produknya aman dan tidak menyebabkan kanker. Pengacara perusahaan juga mengklaim bahwa gugatan kurang ilmiah, akan tetapi investigasi Reuters pada Desember 2018, mengungkap bahwa Johnson & Johnson mengetahui tentang tes yang menunjukkan bedaknya terkadang mengandung asbest karsinogenik, namun merahasiakan informasi tersebut dari regulator dan publik. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!